Intro Halo, kita jumpa lagi dalam video Belajar Bahasa Inggris bersama Mr. Wong Saya kali ini akan mengajarkan mengenai Parts of Speech yang pertama yaitu Nouns Yaitu kita akan belajar Countable, Uncountable Nouns, dan Qualifier Apa itu Countable and Uncountable Nouns serta Qualifier? Kita akan segera lihat Apa itu Countable Noun? Countable Nouns adalah kata benda yang bisa dihitung Sangat mudah untuk dikenali Mereka merujuk kepada hal-hal yang dapat kita hitung Mereka memiliki bentuk tunggal dan bentuk jamak Misalnya, bentuk jamaknya adalah bananas Jadi, banana ini atau pisang ini bisa dihitung Maksud bisa dihitung adalah Satu pisang, dua pisang, tiga pisang Seperti itu ya Kemudian, egg Eggs Orange, oranges Onion, onions Potato, potatoes Jadi, mereka ini bisa dihitung Pisang, telur, jeruk, kemudian kentang, dan bawang Jadi, semua bisa dihitung Apa itu Uncountable Nouns? Uncountable Nouns adalah kata benda yang tidak bisa dihitung Dia bentuknya adalah substansi Zat, konsep, dan lain-lain yang tidak dapat dipisahkan menjadi unsur-unsur yang terpisah Kita tidak bisa menghitung mereka Contohnya, kita tidak bisa menghitung Satu susu, dua susu Bukan seperti itu cara kerjanya Bagaimana cara menghitungnya? Nah, cara menghitungnya adalah Kita harus menambahkan kata bantu Bottles Botol Jadi, we can count bottles of milk Jadi, kalau sebotol susu Kita bisa hitung satu botol Dua botol Atau liters of milk Dalam liter Tapi, susu itu sendiri Tidak bisa kita hitung dengan Satu, dua, tiga, empat Tidak ada itu namanya Satu susu, dua susu, tiga susu Yang ada adalah Satu botol susu, dua botol susu Atau satu liter susu, dua liter susu Jadi, Uncountable Nouns itu Harus ditambahkan kata bantu Untuk menghitungnya Supaya mereka bisa dihitung dengan Satu, dua, tiga Tapi, kata benda itu sendiri Tidak bisa dihitung Dengan cara satu, dua, tiga Tapi harus memakai kata bantu Atau ukuran-ukuran Misalnya, seperti daging Daging tidak bisa dihitung Satu daging, dua daging Tapi, sekilo daging Atau dua kilo daging Seperti itu Jadi, sekali lagi Saya ingatkan Yang namanya Uncountable Nouns itu Artinya tidak bisa dihitung Dengan angka Satu, dua, tiga Tapi, dengan Takaran Dengan ukuran Atau dengan Ditambahkan Benda lainnya Seperti botol Atau kaleng Atau cangkir Secangkir teh Sebotol susu Sekotak Sekotak Misalnya, sekotak Kapur Seperti itu Nah, contoh lainnya Dari Uncountable Nouns adalah Bread Kalau dalam Indonesia Mungkin, satu roti, dua roti Bisa dihitung Tapi, kalau dalam bahasa Inggris Bread itu tidak bisa dihitung Harus memakai kata bantu Yaitu, love Love of bread Kemudian, juice Juice ini juga Karena bentuknya adalah cairan Tidak bisa dihitung Seperti susu Jadi, dia harus memakai kata bantu Misalnya, seperti Se gelas juice One glass of juice Coffee Coffee juga bentuknya cairan Jadi, tidak bisa dihitung Dengan satu, dua, tiga Harus dengan kata bantu Seperti a cup of tea A cup of coffee Cheese juga tidak bisa Water Sama Sugar Tea Money Meat Butter Cream Rice Food Oil Flower Lemonade Jadi, tidak bisa dihitung Kalau uang Kalau uang Itu juga tidak bisa dihitung Satu rupiah Dua rupiah Tiga rupiah Tidak ya Jadi, uang itu Tidak bisa dihitung dengan Satu, dua, tiga Satu uang Dua uang Tiga uang Tapi, dia dengan mata uang Misalnya Ten tausen rupiah One dollar Two dollars Jadi, harus memakai kata bantu Oke Jadi, ingat Uncountable nine itu Harus dihitung dengan Kata bantu Paper Honey Dan ice cream Nah, quantifier Ini banyak yang tidak diketahui Sebenarnya Sudah sering kita belajari Tapi, namanya saja yang agak asing Ya, quantifier Ini artinya menghitung quantity Ya, menghitung jumlah Tapi, dengan Secara tidak jelas Contohnya adalah Many Nah, many ini Digunakan untuk Kata benda yang bisa dihitung Tapi, banyak Ya Misalnya, book Book itu bisa dihitung ya Satu buku, dua buku, tiga buku Tapi, kalau memakai many Dia harus Many books Ya Jadi, many Untuk yang Kata benda bisa dihitung Tapi, jamak Jangan kita bilang Many books Tanpa S Ya Artinya Lucu ya Banyak buku Tapi, buku-bukunya tidak ada Cuma satu Tidak Ya, harus banyak Kemudian, many ini Digunakan Untuk kalimat positif Ya Contoh There are many Cokes In the fridge Ya Ada banyak Minuman Cola Ya Di dalam Lemari es Kemudian Di dalam Negative sentence Kita tinggal Memakai We haven't got Many potatoes At home Ya Jadi, many ini Bisa dipakai Pada kalimat positif Dan negatif Nah, kalau question How many eggs Do you need Ya Oke Jadi, many ini Dipakai untuk Kalimat positif Bisa Negatif Bisa Questions Juga bisa Kemudian, much Much ini adalah Kebalikan dari many Kalau many Itu untuk menghitung Countable nouns Kata benda yang bisa dihitung Tapi, kalau much Ini untuk menghitung Kata benda yang Tidak dapat dihitung Ya Jadi, uncountable noun Tapi, dia Singular Oke Digunakan untuk Singular Contohnya Dalam negative sentence There isn't much Butter left Ya Jadi, lihat Di sini Butter Ini adalah Uncountable noun Ingat ya Kalau yang namanya Uncountable noun Itu tidak Memakai S Di belakangnya Tapi, sebaliknya Kalau countable nouns Kalau dia Jamak Dia harus pakai S Di belakangnya Oke Makanya, ini disebut Uncountable nouns Singular Sebenarnya, ini adalah Banyak Ya, cuman kan Karena tidak bisa dihitung Jadi, dia pakenya Much Ya Kemudian, kalau Question How much sugar Do you put in the cake? Ya, jadi Untuk much Digunakan untuk Negative sentence Dan digunakan untuk Question Lalu, some Some ini Digunakan Boleh dua-duanya Untuk countable Atau Uncountable nouns Jadi, Kalau misalnya Kita bilang Countable nouns Contohnya Dalam kalimat Sentence Yang positif They have got Some apples In the basket Ya, Lihat disini Apple-nya disini Adalah Yang countable Ya, karena Apple itu bisa dihitung Kemudian There is some water In the bottle Lihat disini Water adalah Uncountable nouns Tapi, dia bisa Menggunakan Some Jadi, Kalau misalnya Kita menggunakan Some Kita bisa memakainya Untuk yang Countable Maupun yang Uncountable nouns Tapi, kalau misalnya Memakai Many Ingat, many itu Untuk yang Jamak Countable nouns Ya, kalau yang Much Untuk yang Tidak dapat Dihitung Oke, We use some In a question When we are offering Or asking For something Kita menggunakan Some Dalam Kalimat Pertanyaan Ketika kita Sedang menawarkan Atau meminta Sesuatu Misalnya Would you like Some orange juice Ya, kita memakai Some Nah, saya jelaskan Di sini Sebenarnya Some itu Kebanyakan digunakan Dalam Kalimat Positif Jarang sekali Dia digunakan Dalam kalimat Pertanyaan Kecuali Jika kita Menawarkan Atau meminta Sesuatu Yang kita Anggap Orang tersebut Akan menerimanya Atau barang Yang kita minta Itu ada Misalnya Kalian datang Rumah Teman kalian Terus haus Nah, kalian Itu positif Sekali Bahwa Teman kalian Itu Pasti punya Air minum Di dalam Lemari es Jadi Anda bertanya Could I have Some water Please Nah, jadi Kalian Sudah yakin Dia ada Air Ya Atau Saudara Atau Kalian Melawarkan Sesuatu Misalnya Would you like Some coffee Nah, itu Artinya Saudara ingin Benar-benar Menawarkan Kepada dia Ya, bukan Sekedar Basa-basi Oke Jadi Sebenarnya Yang digunakan Untuk Kalimat Pertanyaan Biasanya Itu adalah Kebalikannya Yaitu Any Tapi Kalau Some Bisa juga Dipakai Kalau Kalian Menawarkan Atau Meminta Sesuatu Yang Kalian Yakin Orang itu Sudah ada Can I have Some sugar Please Nah, disini Ketika kita Memakai kata Some Dengan Bertanyaan Ini Artinya Kalian Sudah Mungkin Memiliki Kemungkinan Besar Teman Kalian Itu Ada Sugar Jadi Kalian Mintanya Dengan Some Lalu Any Any Ini Digunakan Untuk Countable Dan Uncountable Noun Sama Dengan Some Bisa Dua-duanya Countable Dan Uncountable Noun Cuma Bedanya Any Ini Untuk Negative Sentences Kalau Yang Some Itu Kan Untuk Yang Positif Misalnya I Don't Have Any Cookie I Don't Have Any Milk At Home Jadi Kalau Negatif Memakainya Any Kemudian Untuk Question Is There Any Cake Left Nah Makanya Kalau Yang Untuk Any Pemakaian Any Pertanyaan Itu Kemungkinan Besarnya Tidak Ada Jadi Begini Kalau Kalian Ingin Menggunakan Some Atau Any Dalam Pertanyaan Kalian Lihat Dulu Keadaan Situasinya Kalau Misalnya Menurut Kalian 90% Ini Barang Ada Di Deman Kalian Kalian Akan Bertanya Dengan Menggunakan Some Can I Have Some Cake Please Karena Kalian Sudah Yakin Masih Ada Tersisa Kue Misalnya Kemarin Baru Ulang Tahun Masa Sudah Habis Kuenya Kan Nggak Mungkin Nah Jadi Kalian Berperasangka Pasti Masih Ada Could I Have Some Cake Please Nah Tapi Kalau Misalnya Itu Ulang Tahunnya Sudah Seminggu Yang Lalu Lalu Kalian Datang Rumah Teman Kalian Lalu Kalian Mau Minta Kue Itu Nah Kalian Pikirkan Wah Ini Kemungkinan Besar Nggak Ada Jadi Kalian Pakainya Any Is There Any Cake Left Jadi Ada Sisa Kue Nggak Jadi Seperti Itu Tapi Untuk Prinsipnya Any Dipakai Untuk Negatif Dan Pertanyaan Sedangkan Some Dipakai Untuk Yang Positif Ya Oke Sudah Mengerti Are there Any Cherries To put In the Cake Nah Ini Sesuatu Yang Kemungkinan Besar Tidak Ada Jadi Pakainya Any Oke Sekarang Kita Lihat Love Ini Digunakan Untuk Countable Dan Uncountable Nouns Jadi Mau Dia Bisa Dihitung Atau Tidak Bisa Dihitung Kita Bisa Memakai Lots Of Atau Lots Of Ya Kita Lihat Contohnya Pada Kalimat Positif There are Lots Of Strawberries On The Table There are A lot Of Strawberries On The Table Kita Lihat Disini Penggunaan Lots Of Dan A lot Of Sebenarnya Sama Saja Tapi Lots Of Ini Memang Jarang Kita Dengar Kita Sering Dengarnya Adalah Lots Of Tapi Sebenarnya Sama Saja Ini Hanya Informal Saja Jarang Ada Yang Pakai Itu Penggunanya Sama Saja Lihat Tidak Ada Perbedaan Disini R R Ini Cuma Diganti Lots Of Jadi A lot Of Tadi Satu Pakai S Satunya Tidak Ada Yang Berikutnya Kalau Misalnya Ini Kan Yang Countable Noun Kalau Yang Sekarang Uncountable Noun There is A lot Of Tea In The Pot There is Lots Of Tea In The Pot Ingat Kalau Kita Bicara Soal Kalimat Kata Benda Yang Tidak Dapat Dihitung Itu Selalu Pakainya Adalah Singular Is Tergantung Kalau Banyak Dia pakai R Kalau Satu Pakainya Is Tapi Kalau Untuk Kalimat Untuk Kata Benda Yang Tidak Dapat Dihitung Itu Selalu Pakainya Is Singular Oke Itu Saja Pelajaran Kita Mengenai Countable Dan Uncountable Noun Serta Quantifier Saya harap Ini Bisa Membuat Jelas Sebagian Kalian Semua Untuk Bisa Mengerti Tentang Noun Masih Banyak Lagi Topik Yang Berhubungan Dengan Noun Yang Akan Saya Terangkan Di Video Berikutnya Jadi Kalian Bisa Pelajari Dulu Video Untuk Mengerti Perbedaan Antara Countable Dan Uncountable Noun Serta Penggunaan Dari Quantifier Some Any Lots Of Lots Of Many Dan Much Oke Sampai Jumpa Di Video Selanjutnya Belajar Bahasa Inggris Bersama Mr. Wong Sampai Jumpa Ad Europas Sampai 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 Terima kasih.